Intro Baru-baru ini, girl group yang berada di bawah manajemen JYP Entertainment Itzy melakukan comeback mereka pada Jumat 30 April 2021. Itzy merilis mini album mereka yang sangat dinantikan berjudul Guess Who dengan lagu utama Mafia in the Morning. Bukannya mendapat pujian, kali ini Itzy kembali menjadi bahan kritikan dari publik. Park Jin-yong menjadi berita utama sehubungan dengan comeback Itzy. Diketahui jika musisi legendaris ini telah mengeluarkan sejumlah karya terbaiknya selama beberapa dekade. Akan tetapi, ia justru diminta mundur oleh para penggemar Itzy. Banyak penggemar yang tidak menyukai lagu baru Shinryujin dan kawan-kawan dan meminta pendiri sekaligus CEO JYP Entertainment itu untuk berhenti menulis lagu mereka. Park Jin-yong mulai menerima komentar negatif di akun media sosialnya setelah lagu baru Itzy dirilis. Dengan perbedaan pendapat tentang lagu utama mereka Mafia in the Morning, penggemar Itzy Korea mulai berbondong-bondong ke akun Instagram Park Jin-yong dengan kekecewaan. Sebagian besar komentar meminta agar ia berhenti berpartisipasi dalam lagu-lagu Itzy. Komentar-komentar yang meminta Park Jin-yong untuk menghentikan produksi lagunya dapat dilihat tidak hanya di akun Instagramnya, tetapi juga di berbagai komunitas online di Korea Selatan. Ini mengejutkan karena ia sering dipuji atas kemampuannya dalam menulis dan memproduksi lagu. Ini mungkin pertama kalinya Park Jin-yong diminta berhenti berproduksi dalam 28 tahun karirnya. Sementara penggemar Korea kurang terkesan dengan lagu comeback Itzy, penggemar internasional justru mengungkapkan kecintaan mereka pada lagu funky tersebut. Itzy juga menjadi trending di seluruh dunia di Twitter setelah comeback mereka. Terima kasih telah menonton!